Ibu marah dengan cara pemeriksaan bandara putranya. Ibu dari seorang anak penyandang disabilitas mengatakan anaknya masih syok setelah ia diperiksa terlalu teliti oleh petugas bandara. Ibu Jennifer Williamson memposting video ini ke Facebook pada hari Minggu. Video menunjukkan anaknya Aaron diperiksa oleh petugas bandara Dallas-Fort Worth. Seperti yang Anda lihat dari video, petugas tampaknya menepuk anak laki-laki di beberapa daerah lebih dari sekali. Dan itu terlihat kurang pantas. Williamson menuduh petugas bandara memperlakukan keluarganya seperti anjing dan menimbulkan trauma pada anaknya. Williamson mengatakan Aaron memiliki gangguan proses sensorik, suatu kondisi yang menyebabkan sensasi diproses dengan salah oleh sistem saraf. Hal ini dapat menyebabkan perasaan tertekan atau anggapan yang tidak semestinya ketika disentuh. Memikirkan hal itu, Williamson mengatakan dia meminta petugas untuk tidak menyentuh anaknya. Dia mengatakan anaknya berhasil melewati detektor logam, tapi petugas bandara tetap memeriksanya lagi. Williamson berkata, putranya masih tidak mengerti apa kesalahannya. Terlebih lagi, proses ini menyebabkan keluarganya ketinggalan pesawat mereka. Video telah dilihat lebih dari 4 juta kali di Facebook. Dan sementara beberapa komentator online mengatakan petugas hanya melakukan pekerjaan mereka. Lebih banyak respon yang memperlihatkan kemarahan. Beberapa komentar lebih ringan berkata petugas sudah keterlaluan. Namun orang lain mempertanyakan mentalitas dan motivasi petugas yang dilihat dalam video. Beberapa mengatakan bahwa jenis pemeriksaan keamanan ini adalah prosedur yang menyebalkan, namun tak terelakkan. Orang lain berpendapat bahwa kecurigaan dan ketakutan yang menyebabkan jenis pemeriksaan berlebihan seperti ini, artinya para teroris yang menang. Jadi apa pendapatmu? Apakah Jennifer Williamson berlebihan atau sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini?